Terima kasih. 12 hingga 17 tahun. Vaksinasi bagi anak penyandang disabilitas di Badung, dilakukan dinas kesehatan yang dipusatkan di Aula SLB Negeri 1 Badung di Kuta Selatan pada Kamis pagi tanggal 15 Juli tahun 2021. Sejak pencanangan secara serentak pada tanggal 5 Juli lalu, program vaksinasi anak terus dikejarkan untuk mencapai kekebalan komunal terhadap COVID-19. Kepala SLB Negeri 1 Badung, Tinyoman Swastarini berharap, selain vaksinasi buru, seluruh siswanya juga akan memiliki kekebalan tubuh yang baik melalui vaksinasi anak. Dari upaya vaksinasi ini diharapkan pula akan mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap buka di Kabupaten Badung. Selain diikuti para siswanya, vaksinasi COVID-19 di SLB Negeri 1 Badung juga melibatkan peserta disabilitas dari 4 sekolah di Kuta Selatan, yaitu Sekolah Mentari Fajar, YPAC, dan SD Insan Mandiri. Setelah vaksinasi buru, semua dilaksanakan, buru-buru sudah tervaksinasi semua. Harapan kami selanjutnya adalah tentu siswa juga bisa divaksinasi, sehingga kita semua memiliki kekebalan imun tubuh meningkat. Nah harapan kami tentu ketika nanti pembelajaran tatap muka sudah diizinkan untuk dilaksanakan, kita semua sudah siap dengan kekebalan tubuh, bisa melaksanakan pembelajaran proses belajar mengajar dalam keadaan sehat dan bersemangat kuat. Sementara itu, Koordinator Lapangan Kegiatan Vaksinasi, Dr. Made Sukadana menjelaskan pihaknya menurunkan sebanyak 2 tim atau sebanyak 16 orang dari Puskesmas Kuta Selatan. Secara total dalam vaksinasi ini, terdata sebanyak 236 anak penyandang disabilitas yang menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari Biofarma. Jadi pada saat ini kita memberikan dosis pertama, kita menggunakan vaksin Biofarma. Vaksinasi di SLB ini sangat disambut positif para siswa penyandang, disabilitas. Mereka juga ingin mengajak rekan-rekannya untuk tidak takut mengikuti vaksinasi. Kenapa ikut vaksinasi tadi? Karena takut dengan COVID. Dari teman-teman yang lain, jangan takut ikut vaksin karena demi kesehatan. Vaksinasi COVID-19 untuk siswa atau anak penyandang disabilitas usia 12 hingga 17 tahun di lokasi ini merupakan vaksinasi untuk dosis pertama. Untuk dosis kedua akan digelar pada tanggal 14 Agustus tahun 2021 mendatang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.